Ibunda Muhammad Usman, warga Desa Warukin Kejamatan Tanta, tidak menyangka anaknya terpilih menjadi pemuda berprestasi yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kejenjang perkuliahan. Beasiswa diberikan oleh PT Pemapersa dan Nusantara. Dengan perasaan haru, Isnawati menceritakan sosok Usman sebagai pemuda ceria dan sangat penurut pada orang tuanya. Isnawati menyampaikan rasa bangga dan syukur atas terpilihnya anaknya sebagai penerima beasiswa. Ia berharap anaknya Usman dapat menjadi tulang punggung keluarga dan membantu pendidikan adiknya pasca menyelesaikan perkuliahan. Sosok Usman itu seorang anak yang keriang, kemudian dia suka bercanda. Kalau di warung ini kan dia sering jualan, dia selalu bisa menyesuaikan diri dengan laki-laki perempuan ataupun tua ataupun muda. Dan banyak orang yang begitu senang dan menyukai dia, dia juga bilang, katanya aku ini belum punya kekasih, kekasihku cuma seorang, ya ibu, yang mama aku yang membesarkan dan mendidik aku. Tak hanya Ibunda Usman, Kepala Desa Warukin, Deddy Unjang, juga menyampaikan rasa bangga dan syukurnya dengan adanya program beasiswa dari PT Pemapersada. Ia menilai program beasiswa membantu pemerintah desa mensejahterakan warganya. Deddy menceritakan sosok Muhammad Usman merupakan seorang anak yatim yang hidup dengan ibu dan saudaranya, serta termasuk dalam kategori keluarga kurang mampu. Namun ia menilai Usman memiliki tekad yang tinggi dalam belajar, sehingga layak mendapatkan beasiswa. Orang tua dari yang bersangkutan itu sudah tidak ada atau meninggal dunia, sehingga mereka kurang mampu, tetapi dia punya semangat untuk belajar, semangat untuk maju, di mana suatu saat nanti mungkin dari anak kami tersebut bisa kembali ke desa warukin itu membangun. CSR ofiser PT Pemapersada Nusantara, Niko Wahyu menuturkan, program beasiswa dari PT PAMA dikhususkan untuk keluarga yang kurang mampu dalam area Ring 1 PT PAMA Distrik Adaro. Untuk tahun 2020, dari empat orang seleksi uji kompetensi akhir, Muhammad Usman terpilih dengan nilai tertinggi dan menerima beasiswa kuliah di Politeknik Manufaktur Astra Tanjung Priok, Jakarta sebagai satu-satunya perwakilan dari wilayah Kalimantan Selatan. Untuk tahun 2020 ini, kita sudah mendapat seorang penerima beasiswa, yaitu saudara Muhammad Usman, beliau kebetulan warga desa warukin yang termasuk ke dalam area Ring 1 PAMA Distrik Adaro. Dan memang salah satu syarat tambahan lagi untuk dapat menerima beasiswa ini adalah dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Niko berharap setelah kembalinya Usman dalam menempuh pendidikan, dapat menjadi sosok yang bermanfaat bagi warga desanya. Terima kasih telah menonton!